5 sifat yang bikin kamu susah berkembang Halo good people, balik lagi sama aku, Ganjarikei Paper Klauks So, teman-teman gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki Amin Oke teman-teman, balik lagi di segmen Who Am I? Dan di konten kali ini, aku akan bahas tentang 5 sifat yang kebanyakan orang punya dan itu berpotensi untuk membuat orang itu tidak bisa berkembang ke depannya So, langsung aja yang pertama adalah rendah diri atau pesimis Nah, rendah diri adalah sifat yang menurutku sayang banget kalau ini ada di diri kita teman-teman Karena hakikatnya manusia itu sebenarnya terlahir masing-masing unik dan memang punya kemampuan yang spesial gitu loh Masing-masing orang pasti punya plus dan minusnya Jangan jadikan tolak ukur pencapaian orang lain itu sebagai tolak ukurmu juga teman-teman Karena timeline kesuksesan orang lain itu belum tentu sama kayak timeline kesuksesan kita Contoh, misal kamu lihat orang umur 25 tahun udah bisa beli rumah sendiri, beli mobil sendiri Sedangkan kondisimu sekarang misal nih masih baru masuk kerja atau sekarang lagi nganggur Ya justru hal tersebut biasanya kalau misalnya kalian terlalu fokus sama orang lain Malah jadinya nggak fokus ke membenahi diri sendiri teman-teman Saranku sih fokus aja ke diri kalian sendiri Kemudian mulailah belajar memahami diri kalian sendiri Aku ini pinter dalam hal apa sih? Kalian coba gali-gali potensi kalian sendiri Yaitu coba kalian kembangkan atau mungkin kalian bisa tambahin sama belajar-belajar soft skill Itu juga akan bisa menambah kapasitas diri kalian juga Kemudian ketika skill kalian sudah bertambah, kapasitas diri kalian naik Otomatis rasa pede kalian akan naik juga Dan biasanya orang yang punya sifat rendah diri itu terjadi karena mereka merasa tidak bisa apa-apa Atau ya nggak punya sesuatu yang bisa ditonjolkan Maka dari itu yuk coba perbaiki dari diri kita sendiri dulu teman-teman Sifat yang kedua, nggak enakan atau sungkan Nah ini biasanya orang Jawa yang paling banyak punya sifat ini teman-teman Aku pun sebenarnya orangnya juga seperti itu Cuma sekarang Alhamdulillah sudah bisa aku takar gitu ya Awalnya untuk rasa nggak enakan atau sungkan ini sebenarnya bagus gitu ya untuk di awal Karena juga termasuk ke empati gitu kan ke orang lain Tapi jangan sampai rasa sungkan ini malah akhirnya menyusahkan kalian sendiri gitu loh Kalau buat aku sebelum tolong orang lain sebaiknya tolonglah diri aku sendiri atau diri kalian sendiri Minimal keluarga atau orang deket dulu Ya walaupun rasa nggak enakan ini adalah hal yang susah ya karena perkara hati gitu ya Tapi ada kalanya kamu harus bisa bilang tegas, bilang nggak kepada orang lain Biasanya kalau ini masuk kerana bisnis ya ketika kamu sebagai owner contohnya Kamu harus bisa tegas ke tim atau ke karyawanmu Karena kalau kamu punya rasa nggak enakan Biasanya untuk pengambilan keputusan itu nggak akan bisa maksimal akhirnya Contoh misal kamu punya goals Misal di tahun ini perusahaan kalian pengen punya profit sekian puluh juta misalnya Terus kamu udah breakdown cara-caranya Apa yang harus dilakukan Terus ketika kamu florkan ke timmu Ada yang jawab Waduh mas Atau waduh bos kok berat ya kayaknya Nah kebanyakan kalau owner-owner yang masih tinggi rasa sungkannya atau nggak enakannya Itu akan mikir Oh iya ya kayaknya ketinggian nih untuk target seperti ini Caranya seperti ini kayaknya agak susah gitu ya Yaudah deh coba aku turunkan lagi Gimana? Bener nggak? Atau mungkin relate nggak sama statement itu? Ayo kalau misalnya masih ada model-model kayak gini ke timnya atau ke karyawannya Bisa komen di bawah deh Nah saranku ya teman-teman untuk case seperti ini Kamu coba tanyakan Kalau misal target kita sekian Apa yang harus dilakukan? Supaya bisa achieve gitu ya Dari situ kamu bisa minta saran ke mereka Kamu tampung sarannya Kalau dirasa caranya make sense Bisa dicoba Tapi kalau misalnya kamu rasa itu nggak make sense Ya kamu bilang Wah ini nggak bisa harus tetap pakai caraku tadi Misalnya seperti itu Ya menurutku nggak ada masalah Kalian sebagai owner Kalian sebagai pemilik Kalian sebagai ketua Ya kalian harus bisa tegas teman-teman Next Yang ketiga Menunda pekerjaan Well aku rasa untuk poin ini Adalah poin yang paling banyak kita nggak sadari Atau bahkan kita sadari tapi kita anggap remeh gitu ya Pernah denger quote ini nggak? Kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Nah ini nih yang bikin kamu nggak bisa maju teman-teman Yang bikin susah maju ini kayak gini Bisa dikerjain sekarang kok Diundur-undur gitu loh Nunggu mood Bro Gini loh Listen to me ya Ketika kamu udah nikah nih Punya anak Tanggunganmu itu nggak nunggu moodmu baik dulu tuh Tanggunganmu nggak nunggu moodmu bagus atau jelek dulu anjir Kerjakan bukan karena hanya perasaan Tapi kerjakan karena ketekunan dan kedisiplinan teman-teman Kalau bisa kamu kerjakan sekarang yaudah Kamu kerjain sekarang Kamu selesain jangan malah besok-besok Kamu tunda-tunda itu malah jadi beban belakang-belakang Anjir Anjir Hah Aku paling gedeg kalau orang model-model seperti ini Dikasih deadline ya Tanggal sekian Dikerjainnya mepet bang Satu Ayo lah Ayo lah Kalau misalnya kalian pengen maju tuh Yaudah kalian dikasih tugas sekarang Kalau bisa dikerjain sekarang ya sekarang gitu loh Selesain Emosi aku Oke next dulu deh Nomor 4 Oke nomor 4 Ada pasrah ya Pasrah Pasrah nih sama berserah tuh beda ya Pasrah tuh definisi pasrah Kamu menerima keadaanmu yang sekarang Dan ujung-ujungnya minim action Atau bahkan nggak ada action apapun gitu loh Kalau berserah ya kamu udah berusaha all out Kemudian tinggal tawakal Serahin semua sama Tuhan Untuk hasilnya itu baru namanya berserah Nah kalau misalnya kamu sekarang lagi di kondisi sulit Ya ayo Gerak gitu loh Lakukan apa yang bisa kamu lakukan Kerjakan apa yang bisa dikerjakan Manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan gitu Jangan nunggu fasilitas ada dulu Jangan nunggu Kesempatan datang dulu Ya kalian kejar lah Seperti itu Oke Sifat yang terakhir Yang nggak bisa bikin kalian Berkembang atau maju Anti kritik Nah disini kita harus bisa membedakan Mana kritikan yang membangun Mana kritikan yang hanya sekedar ya Kritik-kritik Atau komen-komen negatif aja temen-temen Contoh kritikan yang positif Kayak gini Misalnya kalian lagi di lingkungan kerja ya Jujur aja Sebenernya kerjaanmu selama ini tuh Sangat baik di kantor Tapi sorry Kamu sekarang kok sering masuk telat Jadi sekarang Kamu saya kasih surat SP Jadi mulai besok usahakan Datang tepat waktu lagi Atau Produk atau bajumu Udah bagus sebenernya Tapi ada beberapa kekurangan Sablonnya kurang rapi Atau jahitannya kurang rapi Jadi mungkin kedepannya bisa Diperbaiki Desainmu Sebenernya Kalau buat aku pribadi Bagus Mungkin tinggal ditambahin Detail-detail Kayak gini-gini-gini Misalnya Supaya lebih bagus lagi Supaya kamu bisa jual Lebih mahal lagi ke klien Nah itu kan sebenernya Kritikan yang positif Kritikan yang membangun Tapi masalahnya Gak semua orang Itu bisa kritik Seperti itu teman-teman Apalagi kalau misalnya Kita udah masuk di ranah sosmed Kadang bisa jadi Komenan orang itu Maksudnya positif ya Tapi dengan cara nulisnya Yang kurang pas Akhirnya kita salah nangkep Dan bisa jadi Kesulat emosi Dan poin terpenting Dari ini adalah Kita harus bisa Mengendalikan emosi Atau bahasa lainnya Jangan gampang Baperan Wah dulu kalau misalnya Aku flashback ya Aku sering banget diremain Pas awal-awal buka Kelotingan Terus pas ketika Mau bikin Konten Youtube Juga kayak gitu Tapi yaudah Aku coba buktikan Siapa yang bisa survive Dari situ Ya Alhamdulillah Dari 2014 Kualitinganku Masih bisa survive Sampai sekarang Kemudian channel Youtube ini Di tahun 2018 Ya Paper Cloud sini Dan mungkin channelku sebelumnya Juga Kalau misalnya mau dihitung Ya dari tahun 2015 Aku coba Buat Tetap konsisten Di sini Ya Jadi cara Membalas Kritikan itu adalah Dengan hasil Atau Prestasi kita sih memang Kalau misalnya kritik Dibalas sama kritik Dibalas komen Ya gak kelar-kelar pak Yang ada malah kita nanti Akhirnya sakit hati Akhirnya gak mood Akhirnya ya kita berhenti Ya itulah yang disukai para haters Gitu loh Ketika kita jatuh Susah Mereka seneng Gitu Ya mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Gimana teman-teman Kalian ada berapa poin Yang sekarang lagi Kalian Alami ya Kalian bisa komen di bawah Kita bisa sharing Sharing di bawah Dan semoga buat kalian Yang nonton ini Yang masih ada Sifat-sifat seperti ini Ya bisa lah Sedikit-sedikit Mulai dikurangi Supaya hidup kita Bisa lebih Berkualitas Kedepannya Itu aja Yang bisa aku share Untuk video kali ini Kalian bisa komen di bawah Tema apa yang Mungkin Harus aku bawakan Kedepannya Yang aku angkat Silahkan komen di bawah Dan sekian dulu Teman-teman Untuk video kali ini Thank you guys for watching Jangan lupa untuk Like, share, comment, and subscribe Stay safe, stay strong Never give up Paper Cloud out See you on next video Dadah Sub indo by broth3rmax